Yang terhormat bakat calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Bapak Saifur Haman Salman dan Ibu Ika Rizki Feriani Yang terhormat ketua dan anggota Bawaslu dan Bapak-Bapak yang saya muliakan Kami lanjutkan Kami akan membacakan berita acara hasil penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Berita acara Pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2020 Pada hari ini, Minggu tanggal 6 bulan September tahun 2020 Bertempat di kantor KPU Kabupaten Dompu KPU Kabupaten Dompu telah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan Dan kelemkapan persyaratan calon dalam pendaftaran bakal pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2020 Atas nama 1. Bakal calon Bupati Saifu Rahman Salman 2. Bakal calon Wakil Bupati Ika Rizki Feriani Bahwa dalam penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon KPU Kabupaten Dompu melakukan kegiatan sebagai berikut 1. Melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan Bakal pasangan calon 2. Melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan calon 3. Menuangkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan Dalam formulir model TT1 KWK dan lampiran formulir model TT1 KWK Ada pun hasil penelitian dokumen persyaratan pencalonan Dan persyaratan calon adalah sebagai berikut Nomor Dokumen 1. Persyaratan pencalonan kelengkapan Dinyatakan lengkap Keabsahan telah memenuhi syarat 2. Persyaratan calon Kelengkapan Dinyatakan lengkap Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas Pendaftaran bakal pasangan calon Dinyatakan diterima Demikian berita acara ini dibuat dalam rangka 4 dan masing-masing rangkap ditangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Dompu Berita acara ini disampaikan kepada 1. Satu rangkap untuk bakal pasangan calon 2. Satu rangkap untuk perwakilan partai politik dan gabungan partai politik 3. Satu rangkap untuk bawaslu Kabupaten Dompu 4. Satu rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Dompu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Cap ditandatangani 1. Ari Fudin Jabatan Ketua 2. Ansori Jabatan Anggota 3. Agus Setiawan Jabatan Anggota 4. Sulastriana Jabatan Anggota 5. Yasir Jabatan Anggota Bapak Ibu yang saya menguliakan Selanjutnya Penyerahan berita acara pendaftaran Dan model TT1 KWK Tanda terima pendaftaran bakal pasangan calon Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2020 Dan penyerahan surat pengantar pemeriksaan kesehatan Ke Rumah Sakit Umum Provinsi NTB Bahwa pemeriksaan kesehatan akan dilakukan dari tanggal 4 sampai tanggal 11 September 2020 Wajib membawa hasil swab Untuk ditunjukkan ke pihak Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB Untuk itu Diminta dengan hormat Kepada bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2020 Atas nama Saifur Haman Salman Dan Ika Rizky Feriani Untuk menempati tempat di depan Untuk menerima berita acara pendaftaran Dan formulir model TTKWK Tanda terima pendaftaran bakal pasangan calon Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2020 Dan lampirannya Setelah itu Mohon kesediaan pimpinan partai politik untuk mengambil tempat satu persatu Dengan menjaga jarak Setelah selesai penyerahan Berita acara kepada bakal pasangan calon Kemudian Mohon dengan hormat kepada Ketua Bawaslu Kepatian Dompu Untuk menerima salinan berita acara Saya persilakan untuk mengambil tempat Bapak-bapak yang sudah disebutkan Namanya tadi Bapak-bapak yang sudah disebutkan Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.